Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah berjagoan jajaran operator andalan jumpa lagi di channel Ohansun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara upload dokumen kurikulum perencanaan laporan satuan pendidikan dan kehadiran guru di aplikasi PMM Kepala Sekolah baik sebelum kita mengupload dokumen kurikulum perencanaan laporan satuan pendidikan dan kehadiran guru di PMM Kepala Sekolah nah maka pertama terlebih dahulu kita masuk ke PMM Kepala Sekolah nah disini saya sudah masuk di PMM Kepala Sekolah kemudian langkah selanjutnya kita pilih pengelolaan kinerja kita klik disini nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini nah kemudian langkah selanjutnya kita pilih Kepala Sekolah kita klik tanda panah ke bawah kemudian selanjutnya kita pilih sebagai pejabat penilai kinerja nah disini kita pilih kita klik nah maka akan muncul tampilan dashboard seperti berikut ini nah kemudian langkah selanjutnya disini kita pilih lakukan penilaian kita klik disini nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini nah langkah selanjutnya kita pilih kumpulkan pada kumpulkan dokumen nah disini kita klik nah maka akan muncul tampilan seperti berikut ini nah disini kita harus mengupload dokumen KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan kemudian disini dokumen perencanaan satuan pendidikan dokumen laporan satuan pendidikan nah kemudian disini juga kita upload rangkuman kehadiran guru nah disini kita akan upload atau unggah dokumen KOSP atau dokumen kurikulum kita masukkan kurikulum kita klik disini kita pilih open berhasil kumpulkan dokumen KOSP kurikulum operasional satuan pendidikan nah kemudian langkah selanjutnya kita akan mengupload dokumen perencanaan satuan pendidikan kemudian selanjutnya disini dokumen perencanaan satuan pendidikan nah disini kita bisa mengupload program kerja kepala sekolah atau rencana kegiatan anggaran sekolah nah kemudian selanjutnya disini juga kita akan mengupload dokumen laporan satuan pendidikan nah disini kita bisa mengupload rapor pendidikan atau realisasi RKAS atau juga bisa laporan observasi yang penting berkaitan dengan laporan bisa melaporkan jumlah peserta didik keadaan bangunan nah kemudian langkah selanjutnya juga disini kita akan mengupload rangkuman kehadiran guru nah disini kita scan semua kehadiran guru dari Januari sampai dengan Juni yang sudah ditanda tangani kemudian di scan di PDF kan kita pilih dokumen perencanaan satuan pendidikan kita masukkan RKAS setelah itu kita masukkan dokumen laporan satuan pendidikan kita pilih Unggah berhasil kemudian kita masukkan rangkuman kehadiran guru kita pilih absen tahun ajaran 2023-2024 nah sudah berhasil diunggah kita bisa cek ataupun edit nah sudah berhasil terupload semua kemudian kita kembali kita klik nah disini sudah biru semua nah demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh